Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah akhirnya orang mulai membahas tentang rukun kauli sesananya dimana sebelumnya di video sebelumnya orang terus membahas tentang rukun kauli terdua nyata takbir atur ikhram ujung baca fatihah akhirnya rukun kauli sesananya nyata ayatilu pernah dibahas sebelumnya bahwa di rukun kauli ada syarat-syarat tertentu dimana salah sehijina nyata kudunga raksa karena pirang-pirang tasdi di rukun kauli nyata di dia orang dibahas secara rinci tasdid tasdid dina rukun kauli anu sesana paslun ari etajipasal tasdid datu tashahudi ari pirang-pirang tasdid dina tashahud ayat 20 hijit dina tashahud dina lafad tashahud ayat 20 hijit tasdid khomsun fi akmalihi wasita ta'ashara fi akalih khomsun ari lima tasdid etta fi akmalihi ayat dina pangsampurna na tashahud wasita ta'ashara jing arinu genep belas etta fi akalihi ayat dina lewi salatikna tashahud jadi ayat lima dina akmalut tashahud sampurna tashahud genep belas dina akalut tashahud minimalna tashahud dimulaikan tashahud kita dina lafad at-tahiyat at-tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut ta'yibatullah at-tahiyatu tashahud dapat at-tahiyatu ayat dina ta' jing arinu genep ayat dina iya at-tahiyatu terus dua tasdid zari dinya as-salawatu tashahud dapat as-salawatu luhuran shod at-tayibatuh tashahud naya luhuran to' jing luhuran iya terus limanya lillah luhuran elang assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaika luhuran shod ayyuhan nabiyu ayati luta luhuran iya lafad ayyuhak luhuran nun kejeng luhuran iya lafad an nabiyu wa rahmatullahi luhuran lafad Allah wa barakatuh assalamualaina assalamualaika luhuran shod alayna wa ala ibadillahi sholihin ibadillahi luhuran lafad Allah ayat tashidat as-salihin luhuran shod ashadu an la ilaha illallah ashadu an la tashid luhuran lam ilaha illallah dua tashidat luhuran lam luhuran lam lafad illa jing luhuran lam lafad Allah wa ashadu anna luhuran nuntah wa ashadu anna muhammadan luhuran min muhammadarrasul luhuran roh muhammadarrasul luhuran lam lafad Allah taya sadaya na tashidat dua puluh jiye kudu diraksa dalam artian kudu hati-hati kudu bener-bener kabaca ulah sampaikan kak eno tinggalen dimana eno tinggalen ya berarti ya huruf anu terbuang dasarbab tashidat dobal huruf begitu pun dina baca sholawat begitu pun dina baca salam tasdidatu akulis sholati ari pirang-pirang tasdid lewih minimalna baca sholawat kakaknya nabi muhammad s.a.w eta arbaun ayya obat allahumma salli ala muhammad allahumma ayat dua tasdid luhuran lam lafad Allah allahumma jing luhuran mim salli ayat tashidhiji luhuran lam ala muhammad ayat tashidhiji luhuran mim lamu dina salam assalamualaikum warahmatullahi ketika anggai orang salam baca salam nyata rukun sholat anu terakhir maka eta disyaratkan kudu pakai tasdid nyata luhuran lafad assalamu luhuran sin lafad assalamu tetapi harus pakai tasdid tashid-tashid sesakna dina rukun qawli jadi dina tashahud ayat 20 dina sholawat tadi ayat opat dina salam ayat hizi tambah dina fatihah dina takfir ayat hizi jadi eta pirang-pirang tasdid anu harus dijaga ketika orang ngelakukan atau mindama karena rukun rukun qawli ingat rukun qawli rukun ucapan ayat syarat-syarat tertentu diantara nak kudu ngejaga karena tasdid kudu ngeucapkan karena sakabih huruf kudu kadang kudu kudu memperdengarkan didangukkan karena cipilnya lirak itu yang pirang-pirang syarat saja bana anu pernah dibahas sebelumnya dina tentang syarat na'al fatihah oke itu mulai ngebahas tentang pirang-pirang pembagian waktu sholat paslun al-qawtus walah wallah wala'u'alam selamat menikmati